Halo sahabat GORI, saya Ellen dari GORI CELL. Saya akan mereview tentang produk terbaru dari Realme, yaitu Realme 5 Pro. Realme 5 Pro menggunakan desain holographic diamond texture yang memberikan efek berlian ketika dibawah cahaya. Seperti ini. Untuk segi layar Realme 5 Pro ini, sudah menggunakan layar Diodrof dengan ukuran 6,3 Full HD+, dengan rasio layar 90,8%, sehingga ketika kita bermain game atau nonton film akan lebih luas. Untuk performa Realme 5 Pro ini, sudah didukung dengan prosesor Snapdragon 712 AII, dan dua varian RAM 4GB dan 8GB, keduanya didukung dengan internal 128GB. Dengan performa tinggi, Realme 5 Pro dibatok dengan harga Rp 2.999.000 untuk varian RAM 4GB, dan untuk Rp 3.699.000 untuk varian RAM 8GB. Realme 5 Pro memiliki empat kamera pertama di dunia. Yang pertama adalah kamera utama 48MP, yang kedua 8MP untuk wet angel, 2MP untuk ultra makro, dan 2MP untuk kamera retro. Kamera depan Realme 5 Pro memiliki resolusi 16MP, dengan didukung EA Beauty. Dan hasilnya seperti ini. Lebih cantik kan? Dengan kamera utama Realme 5 Pro, sudah menggunakan 48MP, yang menghasilkan foto kualitas tinggi, seperti menggunakan heading. Nah hasilnya seperti ini. Realme 5 Pro juga sudah memiliki fitur lensa wet angel, dengan 119 derajat, lebih luas. Dan hasilnya akan lebih luas. Untuk fitur utama Realme 5 Pro, memiliki fitur ultra makro, yang menghasilkan foto dalam jarak dekat, seperti ini. lebih detail dan lebih fokus. Untuk hasilnya. Untuk fitur video Realme 5 Pro, telah didukung dengan fitur Ace, yang bisa meredamkan hasil video dari kuncangan. Jadi jangan takut shake in. Untuk security unlock, Realme 5 Pro didukung dengan fingerprint dan face unlock. Untuk mendapatkan Realme 5 Pro, silakan datang ke cabang Gorisel terdekat. Untuk wilayah Bojonegoro, bisa datang ke Gorisel 1, Gorisel 2, Gorisel 3, Gorijos, dan Gories. Dan untuk wilayah Tuban, bisa datang ke Goribasra, Goripremium, dan Goripahlawan. Dan untuk wilayah Lamongan, bisa datang ke Goribabet. Sekian review Realme 5 Pro kali ini, dan nantikan review Realme selanjutnya. Bye-bye!